Halo teman-teman, balik lagi sama gue, Ardi Santoso Hari ini gue lagi bawa Toyota Fortuner, waktu itu kita ganti foglamp Fahid F8 Hari ini kita mau bawa lagi ke bengkel ya Kita mau ganti lagi foglampnya Pake produk dari Deluxe Nah, ini kenapa juga F8 ini mau diganti lagi ya Nah, ini kan karena selama PPKM ini dan juga Lagi kondisi kayak begini, gak mungkin kan juga buat keluar kota Jadi, kalau di dalam kota pengen juga dinyalain foglampnya Tapi, ini adalah sesuatu yang menurut gue juga keren Karena selain ini bisa buat di dalam kota Ini juga proper banget buat dibawa ke luar kota Ikutin terus aja ya Oke, kita udah sampe di bengkel nih Dan ini produknya juga udah sampe di depan kita ya Kita coba buka Untuk foglamp dari produk Deluxe Yap, ini dia foglampnya Ini foglamp dua warna ya Foglamp dua warna Mungkin banyak juga yang udah pake merk ini Oh, sorry Maksudnya model kayak begini Barangnya sama persis Cuma beda branding ya Karena pada dasarnya sebenernya semua produk itu Sebenernya sama aja Mirip-mirip beda grading sama beda brand ya Kita buka Lapisan birunya Nah, ini juga beda nih Reflektornya antara si yang kuning Dan yang putih ya Ini beda nih Dan di tengah sini katanya ada DRL juga nih Kalau ada DRL berarti ada kabel putih Nah, ini dia Kita juga gak tau Nanti kita langsung tes aja Kayaknya kalau ada DRLnya sih Agak lucu juga ya Gak tau bagus atau enggak Dan ini produknya keren banget Karena juga garansi dari Deluxe-nya Ada covernya juga Covernya krom ya Nanti mungkin kita chat juga Pake warna hitam Dia harus nada sama mobilnya ya Mobilnya kan juga hitam Lalu dia Foglamp-nya Mau kita ganti Kayak begini Ini mungkin lebih proper Kalau buat jalan dalam dan luar kota juga Oke, lanjut Bongkar Bongkar, bongkar bos Masih ngantuk lo Udah siang juga Oke, ikutin terus bro Boleh, bongkar bos Oke, kita udah jadi nih pemasangan Mod Foglamp-nya dari Deluxe-nya Pemasangan plug-n-play Semuanya tadi dari bracket Dan soket sudah plug-n-play Untuk Toyota Fortuner ya Nah, ini juga bisa dipake Untuk Innova Reborn Dan Innova Lama juga sama Bracket-nya Oke, coba Ini dia mode putihnya Yang 6000 Kelvin Ganti lagi Ini yang 3000 Kelvin Ya, bagian reflektor bawah ya Yang tadi udah kita lihat juga Model reflektornya beda Ganti lagi Nah, ini yang dua-duanya aktif Nah, ini cakep banget Jadi untuk kondisi cerah kayak gini Ini panas banget Dan terang banget Ini masih keliatan banget ya Coba ganti Ganti lagi Ganti lagi Mesti keliatan banget ini Ini joss banget ya Udah Oke, nanti malem kita coba Review lagi deh Buat hasil sorotnya Oh iya, ini juga ada DRL-nya Cuman nggak kita aktifin ya Jadi hanya Ketemu soket lampu Foclame-nya aja Ya Oke, jadi ini Kita Udah Malem ya Udah dipasang juga Semuanya Tinggal tes nih Bagaimana performanya nih Ini kan ada Lampu jalanan ya Coba kita matiin dulu deh Buat kondisinya kayak gini Foclame-nya kita aktifkan Ini untuk yang 6000-nya Atau yang warna putih ya Nah, disana sudah mulai Gelap Kita coba Ganti warnanya kali ya Ganti warna Jadi kuning Nah, untuk kuning Dia fokusnya udah berubah Nah, jadi Memang ini Khusus untuk kabut Jalan lampu kabut ya Dia lebih fokus ke tengah Untuk membuka kabut Dan yang satu adalah Kombinasi Kuningnya dapat Dan putihnya dapat Ini bisa untuk Ke luar kota yang jalannya gelap Aspal Terus hujan Nah, ini kita pakai kaca filmnya Adalah 40% hitam ya Nah, ini untuk perbandingan Jika lampu besar dihidupkan ya Jadi nggak kelihatan bedanya kan ya Oke, kita lihat dari sisi luar Untuk hasil sinarnya Gila banget ya Ini Pergantian modenya Sama kayak Yang Bolam Tiga warna ya Oke, jadi ini untuk Lampu Utama Digabung sama Foclamp Ini untuk yang putih Kalau yang putih Enaknya Untuk mobil VRZ VRZ ini Warnanya bisa sama ya Sama lampu besarnya Jadi ini juga enak banget Dipakainya Dan untuk kuningnya Dan untuk kombinasi Memang Sebenarnya paling enak Di kombinasi Begini ya Untuk lampu aslinya Dari si VRZ Memang kelihatan Renduk banget sih Ini karena juga Kacanya Kaca filmnya Udah diganti Yang lebih gelap Daripada Ori-nya ya Jadi menurut teman-teman Gimana nih Untuk hasil sinarnya Si Deluxe ya Foclamp Deluxe ini Untuk tipenya nanti Gue Kasih tau ya Di judul harusnya Ini karena Pakai Tipe ini juga belum ada Dan Labelnya juga belum ada Makanya Bingung juga Oke, kita cobain lagi Untuk lampu Foclampnya nih Ajib banget Nggak sih Putihnya itu Mantep ya Tebel banget Dan Dia tipikalnya melebar Yang putih Oleh yang kuning tadi Dia adalah Focus Oh ya Focus Ini kombinasi Ini keren banget sih Ini lampu gedenya juga Sampai Aduh Ini menangis Sekali ya Lampu gedenya Langsung Insecure nih Ini dia Oke, ini Mantep banget Ini proper banget Buat kalian Yang mau ganti Foclamp Bisa jadi alternatif Yang mau nyari Pro-G Ini bisa jadi alternatif Mungkin Gue akan lebih Merekomendasikan Foclamp yang kayak Begini Dibandingin Pro-G Karena Kalau Kalian keluar kota Ini kuningnya Lebih kepake sih Dan juga Orang yang Banyak Datang ke bengkel Gue juga lebih saranin Buat ganti Bolamnya aja Daripada Harus ganti ke pro-G Kecuali kalian Memang gak butuh Butuh amat Yang kuningnya Karena yang kuning ini Enak banget Kalau hujan Ini baru Foclamp aja loh Foclamp aja bisa kayak gini Gila ini Coba ya Ngatiin Ini mah Enak bener Di Sebelah kanan Ada Jalanan yang Pakai lampu jalan Kita coba lagi Ya buat harganya Deluxe ini Menurut gue Paling Rasi Paling worth it Di kelasnya Banyak Merak lain Juga sama Dengan produk ini Sama-sama Menawarkan Produk yang sama Ini lampu gede Lampu gede Mati nih Ini ada lampu jalanan Ini masih keliatan Jadi kalian gak perlu Pakai lampu gede nih Lampu Foclamp aja Udah terang banget Ini mantep banget Ini bisa Kalian Ganti-ganti Frenzy juga Buat Temen-temen Yang mau ganti Projector Bisa jadiin Kandidat juga nih Ini sorry juga nih Belum sempat Dikalibrasi ya Jadi kanan dan kiri Ini masih Acak-acakan Settingannya Karena tadi juga Buru-buru nih Supaya yang penting Kepasang dulu Ini belum dikalibrasi aja Udah kerennya kayak gini ya Memang posisi yang kuningnya Juga dia lebih tinggi Dia lebih fokus Lebih ke tengah Kalau yang putih Dia lebih melebar Nah memang Kenapa yang kuning itu Kalau Kekamu ganti Foclamp Pasti yang kuning itu Posisinya bakal lebih jauh ya Daripada yang putih Nah itu karena juga Mata itu Kalau dari lawan arah Putih itu silau banget Kalau kuning kan Gak terlalu silau Jadi kalau kena langsung Dia Respon mata itu Gak secepat Putih ya Semakin Saturasinya semakin tinggi Akan Respon mata Bakalan semakin cepat deh Kalau gak salah Ya gitu ya Nah itu juga ada alesannya Mungkin kalau dalam kota Lebih Lebih cocok Pake yang putih Gini ya Karena yang putih itu Lebih sopan Lebih ke bawah sinarnya Mungkin kalau keluar kota Baru kalian nyalain yang kuningnya Ini mah proper banget Gak usah pake lampu gede Juga udah keliatan Tuh keliatan Yang masih ngiring Jadi yang kanan lebih tinggi Jadi Gitu aja sih teman-teman Menurut teman-teman Gimana nih What it gak Oke Silahkan teman-teman Nilai sendiri ya Untuk produknya Dan link Pemesanan Harusnya Nanti Seperti biasa Pasti ke update Tapi nanti ya Karena gak bisa Cepet-cepet juga Dan kebetulan Produk ini juga Masih di Iniin dulu ya Masih di Aduh Ngerti lah Ngurusin gimana ini Yang jelas harganya Pasti jauh lebih murah Daripada komputitor Dan Untuk kalian Yang udah punya Produk-produk merk lain Boleh coba di compare Sama ini Lebih bagus yang mana Kurangnya dimana Nanti boleh Ceritain deh Di komentar deh Yang jelas Ini menurut gue Ini produknya keren Dari beberapa Yang gue ada pegang Brand lain ini Serupa ya Serupa Ada yang bisa dibilang Juga sama Oke Jadi Begitu aja Terima kasih teman-teman Sudah menonton Jangan lupa like Dan subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax